kelas kita yang membaca albas malah bismillahirrahmanirrahim silahkan kakairani oke maksimal warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman ini baru ketemu aku ya hari ini ya jadi hari ini kita mau bahas TO yang kemarin teman-teman kerjakan kayak gitu sebelumnya aku mau tanya dulu deh sama teman-teman kemarin ngerjain TO yang mana paket 1 atau paket 2 mungkin dari siapa nih dari movie datul movie datul ngerjain paket yang mana gak tau gak ada itu ya keterangannya oh gak ada keterangannya oh yaudah kalau kayak gitu kita bahas bareng-bareng aja ya aku share soal aja dulu sebentar apakah sudah terlihat apakah sudah terlihat sudah kak oke kita bahas dari nomor 1 tumbuhan berikut ini yang batangnya tidak mengalami pertumbuhan sekunder nah aku mau tanya dulu deh dari teman-teman pertumbuhan sekunder itu seperti apa ya maksudnya apakah oh ini kak yang gak tumbuh tinggi oh ini kak yang gak ber yang gak lingkaran tahunnya yang gak melebar apa sih pertumbuhan sekunder itu teman-teman ada yang mau jawab dulu yang batangnya mengandung kambium yang batangnya mengandung kambium oke berarti kalau misalkan batangnya mengandung kambium itu ada arti lain gak teman-teman yang yang kalian teman-teman pahami pertumbuhan lateral kayak penyamping apa tuh tadi ada yang jawab maaf tadi gue masih kurang jelas apa tadi siapa ya oh Arief gimana Arief pertumbuhannya kalau gak salah lateral ya kayak pinggir gitu menyamping ya benar sekali jadi pertumbuhan sekunder itu bisa dikatakan juga pertumbuhannya itu lateral atau ke camping nih jadi kalau misalkan teman-teman sering denger iklan tumbuh tuh ke atas nah kalau misalkan pertumbuhan sekunder ini tumbuhnya akan samping nih teman-teman nah kalau pertanyaan satu yang batangnya tidak mengalami pertumbuhan sekunder mudahnya adalah kita lihat nih kira-kira mana ya yang gak apa ya yang gak yang batangnya tuh kecil-kecil gitu loh teman-teman jawabannya apa teman-teman lumut kak lumut kenapa Arief kenapa lumut Arief kalau lumut tuh ada kenapa-kenapa maaf kurang kedengeran akhirnya lumut tuh bukan masuknya bukan pantai gitu oke benar sekali jadi lumut itu juga memang tidak termasuk kingdom lantai yang pertama gitu jadi udah jelas-jelas dia tidak mengalami pertumbuhan sekunder gitu ya nah jadi aku jelasin dari awal ya konsepnya jadi pertumbuhan pada tumbuhan itu terdiri dari dua macam ini teman-teman harus ingat ada primer sama sekunder yang tadi pertanyaannya adalah sekunder-sekunder itu pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas kambium jadi merestematik sekunder jadi dia ke samping bukan ke atas kayak gitu sedangkan yang primer pertumbuhannya itu di ujung akar atau ujung batang jadi dia tumbuhnya ke atas gak ke samping kayak gitu ingat aja bedanya di dua itu kambium itu sel-sel tumbuhannya aktif membelah teman-teman terus letaknya itu di antara silem dan phloem masih ingat mana silem mana phloem silem fungsinya apa phloem fungsinya apa ada yang mau bantu mungkin silem apa fungsinya phloem fungsinya apa silem di akar itu bahasa silem silem untuk pengangkut air dari akar menuju datang menuju tumbuh-tumbuhan iya bener jadi silem itu fungsinya sebagai jalur pengangkutan air dan unsur-unsur hara lainnya jadi kayak mineral-mineral itu sedangkan untuk yang phloem seperti ada huruf F nya kan ya di depan mudahnya teman-teman bisa ingat kalau phloem itu mengangkut zat-zat yang berkaitan makanan hasil fotosintens dan diedarkan ke seluruh bagian pada tumbuhan kayak gitu jadi berdasarkan tadi soal tadi kalau mangga rambutan flamboyan kembang sepatu udah jelas ya itu tuh emang masuk di kingdom lantai dan dia juga masuknya di tumbuhan di kotil kayak gitu sementara lumut lumut itu kan gak masuk di kingdom lantai jadi jawabannya lumut yang oke kita lanjut selanjutnya nomor 2 setelah aktivitas olahraga berat dalam sel otot akan terjadi peningkatan kandungan senyawa berikut ini kecuali jadi teman-teman kan ketika aktivitas otot itu ada juga nih zat-zat kimia kimia organik yang bakalan dilepas sama si otot ini nah apa aja nih yang dilepas dan apa yang gak dilepas jadi jawabannya yang mana nih teman-teman ada yang mau jawab ada yang mau bantuan glukosa kak glukosa kenapa glukosa ada yang mau jawab karena olahraga glukosanya menurun karena pada saat terlalu raga energi dalam tubuh kita dipecahkan energi itu dari glukosa itu gitu jadi konsepnya adalah si glukosa itu adalah zat yang kita butuhkan untuk aktivitas olahraganya ini bukan yang dilepaskan pada ketika kita olahraga gitu itu yang dibutuhkan bukan yang dilepaskan jadi jawabannya adalah glukosa nah kalau misalkan teman-teman nih pertanyaan berikutnya adalah apa yang menyebabkan si otot itu jadi kelelahan apa ya kira-kira zat apa nih dari A, B, C, D, E ini ada yang tahu nggak asam laktut bukan kak betul siapa tuh jawab email ini saya betul sekali benar sekali jadi kalau misalkan teman-teman nanti lihat ada di soal zat apa yang membuat otot itu kelelahan atau tubuh otot ya sebenarnya bukan tubuhnya otot yang kelelahan karena ketika pemencahan glukosa itu dan otot digunakan itu dikeluarkan si asam laktut nah si asam laktut ini membuat kita menjadi membuat otot menjadi kelelahan kayak gitu jadi terlalu banyak apa namanya ekskresi asam laktut itu membuat si ototnya jadi kelelahan kayak gitu nah glukosa ini kan lebih dahulu dipecah ya di glukolisis menghasilkan asam pirufat terus asam pirufat dirubah lagi jadi asam laktut melalui mekanisme anaerob jadi penggunaan jadi penggunaannya asam eh penggunaannya glukosa dan menghasilkan asam laktut maka kandungan glukosa di dalam tubuh kita itu jadi berkurang kayak gitu oke soal selanjutnya share screen ku masih kelihatan kan ya masih kak oke lanjut ya nomor tiga hormon yang berperan menghambat pertumbuhan menutup stomata selama kekurangan air wah ini SMP banget nih harus bener sih asam absisat asam absisat yang lain ada jawaban yang lain asam absisat oke kenapa asam absisat oh iya emang asam absisat kalau yang lain apa nih sitokinin ada yang tau sitokinin apa itu sitokinin apa sitokinin itu buat daun sitokinin apa itu yang merangsang bukan kak iya merangsang apa sayangku ya pembelahan itu pembelahan ya bener sitokinin itu hormon tumbuhan sebagai iya untuk membantu pembelahan sel kayak gitu jadi gak mungkin ya jawabannya sitokinin auksin apa auksin pertambahan panjang pertambahan panjang memacu proses panjangan ya bener apanya sih pertambahan panjang oke lanjutnya ada giberelin apa giberelin ini giberelin itu biasanya kerjanya barengan nih sama si auksin nah jadi kira-kira fungsinya sama gak ya beda kak giberelin itu untuk mencegah dormansi mencegah apa mencegah dormansi mencegah dormansi eh iya gak sih jadi dia mencegah gimana teman-teman tadi ada yang mau jawab movie kenapa kenapa halo aku jelasin dulu aja ya giberelin itu kan dia kerjanya bareng sama auksin nah giberelin itu ngaruhnya tapi perkembangan DNA jadi berperannya di perkecembahan embryo gitu jadi membentuk merangsang membentukkan enzim amylase senter ini ada yang oh oke oke terus asam absisat apa asam absisat fungsinya penghambat pertumbuhan kak pengguguran jadi dia itu apa fungsi kesimpulannya apa nih ya penghambat 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 jadi dia bekerjanya kalau di obat-obatan nih di terapi kita bisa bilangnya ini dia antagonis jadi asam absisat itu bekerjanya dia antagonis terhadap tadi nih si kombinasi auksin dan giberelin jadi dia menghambat penghambat penghambatnya si auksin dan giberelin jadi kayak apa ya musuhnya lah musuhnya auksin sama giberelin itu si asam absisat yang terakhir etilen etilen jelas banget nih biasanya teman-teman taunya ini biasanya khasnya di pisang nih sangat aromanya sangat kencang gitu jadi etilen ini perannya sebagai untuk pematangan buah dan kerontokan daun gitu jadi kalau misalkan teman-teman konsumsi pisang dan kayak ih aromanya khas banget itu sebenarnya dari gas etilen ini teman-teman itu jadi dia fungsinya itu buat mematangkan si buahnya itu gitu sih kenapa aku bilang pisang karena di buah lain biasanya aromanya gak sekuat tercium kalau misalkan kita mencium aroma dari pisang yang sudah ranung itu udah matang oke sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu kamu tanya yuk monggo ini siapa yang nanya sebutkan nama dulu ya email ya ya kak ya monggo email mau tanya kenapa kalau buah yang belum matang dijadiin satu dengan buah yang matang ikutan matang kak nah ini fungsinya ada dari tadi si etilen jadi kalau misalkan teman-teman nih apa bahasa jauhnya tuh ngerem memasukkan buah yang udah matang dengan buah yang belum matang nah buah yang matang ini mengeluarkan si etilen ini jadi dia merangsang buah yang belum matang jadi etilen ini merangsang buah yang belum matang tadi untuk matang jadi kenapa harus digabungkan karena biar etilennya menyebar dari buah yang matang ke buah yang belum matang kayak gitu ya email ya kak makasih oke lanjut nomor 4 pernyataan mengenai plasmid berikut ini adalah benar kecuali apa jawabannya aku eh jangan dijawab dulu aku mau nanya dulu ya kak ya kak tak akannya keluar ya tak akan Iya, Kak. Kayaknya. Teman-teman, aku mau nanya nih, lupa tadi soal ibarat ini, semakinya apa ya? Pertumbuhan biji. Pertumbuhan biji. Oke, makasih. Masih menjaga dormansi. Sebentar ya. Katanya mati lampu di tempatnya. Halo, halo. Kak, udah masuk? Oh, udah masuk. Alhamdulillah. Ewan. Kain banget. Oke, Kak, lanjut ya. Jadi, teman-teman, maaf tadi mati lampu. Jadi, aku harus pindah device dulu. Ntar, saya harus kirim dulu. Oke, soalnya udah terlihat. Sudah, Kak. Oke, lanjut tadi. Yang mengenai plasmid. Ada yang mau jawab? Tadi aku udah nunjuk. Siapa ya tadi tuh? Udah, tunjuk ulang aja deh. Iis, Iis. Jawabannya apa, Iis? Iis. Dengar enggak? Jawabannya apa? Jawabannya apa? A, mungkin. Ditemukan pada kamir. Kamir tuh apa ya, Iis? Tahu enggak kamir apa? Enggak tahu, Kak. Makanya jawabannya ini. Oke, oke. Kita bahas ya. Jadi, plasmid itu, dia itu molekul DNA ekstrakromosomal. Jadi, gini. DNA itu ada yang intrakromosomal di dalam inti dan ada yang di luar inti. Kayak gitu. Nah, plasmid ini digunakan untuk bioteknologi nih, teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau melakukan rekombinasi, bioteknologi rekombinan, misalkan kita mau memperbanyak suatu gen yang kita ingin ekspresikan, kita bisa sisipkan ke plasmid ini. Nanti kita plasmidnya, kita kembang dia kan. Jadi, protein yang terekspresinya kita ambil. Kayak gitu. Nah, plasmid ini bentuknya juga ada yang sirkular, ada yang bulat gitu, ada yang juga lurus gitu. Tapi, biasanya kalau yang lurus itu biasanya udah dimodifikasi. Tapi, secara alami, plasmid ini paling sering ditemukannya dalam bentuk bulat sirkular gitu. dan miliki rantai ganda, kayak gitu. Seperti yang aku jelasin tadi, plasmid itu digunakan untuk pada rekayasa genetik nih, sebagai faktor. Jadi, misalkan teman-teman mau punya, ada salah satu rangkaian gen gitu, teman-teman mau ngembangkan si gen ini aja gitu. Nah, teman-teman bisa sisipkan ke plasmid, nanti plasmidnya dikembang biarkan, nanti setelah protein yang diekspresikan, si plasmidnya ini bisa dibuang, kayak gitu. Jadi, jawabannya itu benar yang A. Jadi, karena kamir itu bukan bagian dari plasmid. Kamir kan fungus ya. Jadi, dia nggak ada plasmidnya gitu. Plasmid itu adanya di bakar. Lanjut, nomor lima. Pernyataan yang salah tentang danau oligotrophic. Nah, aku mau nanya dulu deh sama siapa ya? Sama Syam. Syam, oligotrophic apa ya Syam? Halo Syam, apakah suara ku masuk? Wah, nggak masuk. Yaudah. Dilanjutin aja. Fuko, Niyati, oligotrophic apa ya? Apa, Neng? Oligotrophic apa? Apa? Dianuit dulu, di-unuit dulu. Dianuit dulu, di-unuit dulu. Jangan lupa. Aku kurang tahu, belum pernah denger soalnya. Oke, jadi teman-teman, ini aku bisa kasih tahu dulu ya. Kalau oligotrophic ini nggak cuma dalam kondisi danau aja sih. Jadi, kalau misalkan konteksnya soal ini kan danau oligotrophic ya. Sedangkan sebenarnya oligotrophic itu artinya adalah suatu kawasan gitu ya. Suatu daerah yang kekurangan makanan atau nutrien. Jadi, nutrien atau makanan yang dibutuhkan makhluk hidup di situ itu nggak tercukupi. Itu namanya oligotrophic. Nah, kebetulan ini konsepnya di danau nih. Jadi, kesimpulannya adalah danau yang dalam kekurangan makanan atau nutriennya. Jadi, kalau misalkan di danau, karena ini ngebahasanya ekologi, itu biasanya karena fitoplankton di daerah itu nggak produktif gitu. Jadi, kalau misalkan fitoplanktonnya nggak produktif kan, apa namanya, hewan-hewan. Ya, maksudnya tingkat yang lain kan mau makan apa kalau fitoplanktonnya itu nggak aktif, nggak produktif kayak gitu. Contoh ciri-cirinya itu pertama airnya jernih. Terus dihuni oleh sedikit organisme. Udah jelas banget ya teman-teman. Kenapakah dihuni oleh sedikit organisme? Orang makanannya nggak tercukupi, otomatis organismenya nggak bisa bertahan hidup. Ya, kayak gitu. Terus, dari atas sampai dasar air banyak terdapat oksigen sepanjang tahun. Oke, monggo-monggo yang mau ke toilet langsung aja. Nah, kalau misalkan satu lagi ada danau, namanya jenis danau eutrophic. Danau ini biasanya dangkal. Terus, udah gitu berkebalikan dengan oligorofik. Biasanya danau eutrophic itu dia banyak makanan. Kayak kan nutrian dan makanan. Karena si fitoplanktonnya tadi yang produktif gitu. Kalau misalkan ini, kebalikannya ciri-ciri dari danau oligorofik. Jadi, danau ini biasanya airnya tuh lebih keruh. Karena kan fitoplanktonnya banyak ya teman-teman. Kayak gitu. Terus, organismenya banyak. Karena makanan dan nutriannya emang banyak dan bisa terpenuhi di situ. Kayak gitu. Terus, oksigen di daerah profundal yang... Jadi, oksigennya tuh kelihatannya cuma ada di daerah profundal ya. Daerah dalam. Atau yang nggak tembus oleh cahaya matahari. Kayak gitu. Oke, kita lanjut soal nomor berikutnya. Nomor 6. Nomor 6 apa, Kak? Kenapa, kenapa? Nomor 5 jadi jawabannya apa? Oh, iya, belum aku simpulkan. Nomor 5 jawabannya adalah... Apa kira-kira? Arief, Arief. Apa kira-kira? Jadi, kan fitoplanktonnya nggak apa ya. Fitoplanktonnya tuh kan nggak aktif kan ya. Kurang aktif. Jadi, apa tuh? Yang B nggak sih, Kak? Iya, betul. Konsentrasi oksigennya lebih stabil. Bener-bener, bener-bener. Kebalikannya sama si yang ootrofik. Konsentrasi oksigennya tuh cuma ada di daerah profundal gitu. Nggak semua. Nggak di semua daerah kayak gitu. Betul sekali. Nomor 5 jawabannya B. Jadi, kuncinya kalau menurut aku untuk biologi itu, teman-teman, untuk menjawab soal. Kan sebenarnya soalnya nggak banyak ya. Cuma 20, 20 tuh nggak banyak sih. Dengan banyak sekali materi, itu bacanya memang harus pelan-pelan banget. Terutama yang sebab akibat atau misalkan opsi yang ABCDE ini kan banyak ya. Dia bener-bener memahami sebenarnya maksud dari siap opsinnya apa, terus langsung dari soalnya apa. Kayak gitu jangan terburu-buru langsung kayak, oh aku tahu nih, karena udah dihafal gitu. Langsung dicontek, jangan banget. Jangan pernah melakukan itu di biologi. Karena harus pelan-pelan bacanya dan memaknai bacaannya itu. Gitu, lanjut. Kalau banyak sedimen itu banyak fitoplankton nggak sih, Kak? Kenapa, kenapa? Itu banyak fitoplankton, Kak. Maaf, Riff, putus-putus. Kenapa, Riff? Ya, maaf. Kalau banyak sedimen itu banyak fitoplankton. Kalau bahan, jadi kan sebenarnya sedimen itu sebenarnya bahan organik kan. Nah, jadi si bahan organik itu biasanya emang tempat kehidupan si fitoplanktonnya itu sendiri. Bener-bener gitu jadi alasannya. Oke, Kak. Oke, lanjut ya. Nomor enam, pernyataan yang salah tentang fotosintesis tumbuhan C3. Apa tuh? Opsinya aku bacain ya. O2 dihasilkan oleh, dari proses fotolisis. Terus, aduh, bergeser. Fotosistem 2 dan 1 menghasilkan ATP dan NADPH. Terus, fiksasi CO2 menjadi senyawa yang mengandung 3 atom karbon. Terus ada fiksasi CO2 dan bentukkan gua terjadi pada sel yang sama. Terus setelah akhir, reaksi gelap terjadi pada sel selundang pembuluh angkut. Aku mau nanya deh, siapa ya? Anggik, 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 jawabannya apa, Anggik? Yang salah ya, penyataan yang salah tentang fotosintesis tumbuhan C3. Apa, Anggik? Aduh, Aduh, apa kagik? Yang B. Kenapa, Anggik? Terus putus, Kak. Kenapa, kenapa? Jawabannya yang B, kenapa? Yang A aku waktu itu. Oh, A. Kenapa, kenapa, kenapa? C3-nya karena kekurangan oksigen gitu sih kayaknya. Oke, oke, oke. Nah, aku bahas ya. Terima kasih, Anggik. Jawabannya. tapi sayangnya belum tepat, Anggik, jadi jawabannya, eh, jadi, sebentar, bagaimana sih? Jadi, kan pertanyaannya adalah, pernyataan yang salah tentang fotosintesis tumbuhan C3. Jadi, ini yang kecualinya kan ya. Jadi, yang pertama, O2 dihasilkan dari proses fotolisis, benar. jadi, setelah proses fotolisis itu diextreksikan, CO2, dan itu kan menghasilkan energi ya. Nah, energinya ini berupa ATP, NADPH, kayak gitu. Yang ketiga, CO2 menjadi nyawa yang mengandung tiga atom karbon, itu juga benar, fiksasinya itu memang menghasilkan senyawa atom, eh, senyawa hidrokarbon C-nya tiga, kayak gitu. Satu lagi. Terus, apa tuh? Apa tuh? Tadi siapa jawab? Arief ya? Iya, Kak. Jadi, gimana-gimana Arief? Coba jelasin. Cam tuh maksudnya gimana? Itu untuk tumbuhan yang tempatnya di, yang sangat kering. Kalau C3 itu, masih cuman kering. Eh, panas, cuman panas. Gak panas dan kering. Oke. Mungkin begini. Tahu saya, sudah pembuluhnya cuman di, 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 jadi, saya pilih itu. Oke. Jadi, pada tumbuhan C3 itu, reaksi gelapnya itu, gak terjadi, enggak ya, bukan terjadi ya, gak terjadi di sel-sel udang, tapi terjadi di, stoma chloroplast. Aduh, stoma, bukan stoma, stoma meluka, bukan stoma meluka, stoma chloroplast. Nah, sementara itu, kalau tumbuhan C4, baru nih, kereaksi gelapnya terjadi di sel-sel udang pembuluh angkur. kayak gitu. Halo, suara ku sudah masuk lagi belum, teman-teman? Masuk, kemasuk. Oke. Udah nyala, Alhamdulillah. Abis pindah tering. Lanjut ke soal berikutnya. Pada proses pembentukan urin ginjal, asik ini mah, favorit aku nih, yang tubuh-tubuh gini. Pembentukan urin ginjal, reabsorpsi air, tidak terjadi di, ayo, ini, ini, ini kelas berapa ya, aku lupa kelas 11 apa ya? Apa nih, jawabannya, sebentar dulu, sebentar dulu, aku mau nungjuk dulu. Tiara, Tiara, Tiara jawabannya apa nih Tiara? Reabsorpsi, atau penyerapan kembali air? Apa nih Tiara? Tiara. Halo, halo. Tiara gak jawab. C bukan, Pak. Oke. Gaya, bener gak ya. Jawabannya, sayangnya, gak apa-apa, Tiara baju lagi ya. Jadi, pertama kita bahas dulu, kan, jadi, jadi kan filtrat itu, atau hasil si filtrasi itu, nyampe ini, di ujung lengkung Henle, lengkung Henle itu yang ke bawah gini teman-teman. Teman-teman, pasti hafal banget lengkung Henle itu yang U gini kan. Nah, filtrat itu, terus bergerak nih, ada bagian, ada bagian ascendant, naik, atau bagian descendant yang turun saat kembali ke korteks. Nah, bagian ascendant itu punya epithelium transport yang mengendung kanal-kanal ion, tetapi bukan kanal air. Jadi, kanal-kanal ion itu fungsinya untuk pertukaran ion-ion, ion exchange gitu. Tapi dia gak ada kanal airnya kayak gitu. Sehingga, membran ini bersifat impermeable terhadap air. Karena gak ada kanal airnya, otomatis dia gak bisa nih ngeluarin atau memasukkan air. Jadi, gak terjadi, jadi di daerah itu bersifatnya impermeable kayak gitu. Nah, ansen dan lengkung Henle memiliki dua daerah terspesialisasi, yaitu ada segmen tipis, sama segmen tebel. segmen ya tipis dan yang dekat ujung lengkungnya itu tipis. Terus yang segment tebelnya itu yang berdekatan sama tubulus distal kayak gitu. Nah, setelah filtratnya naik nih ke segmen tipis, terus NACL kan jadi terkonsentrasi nih pada bagian descendant lengkung Henle-nya. Nah, terus berdifusi keluar nih dari tubulus penyebabnya menuju ke cairan interstial. Karena tadi, di situ bisa terjadi ion exchange kayak gitu. Sedangkan, perpindahan NACL keluar dari tubuh, eh, kenapa NACL harus keluar atau harus ditambahkan? Itu supaya menjaga osmolaritas cairan interstial di tubuh kayak gitu. Permilihan NACL keluar dari filtrat berlanjut menuju segmen tebel dari ansen dan lengkung Henle, terus epithelium secara aktif men-transport NACL menuju cairan interstial. Sebagian hasil dari kehilangan garam, jadi filtratnya itu lebih encer. Jadi kan, karena kan reaksursi kan berarti akhirnya penyerapan. eh, sebagai hasil dari kehilangan garam bukan air, jadi garamnya yang direabsorpsi bukan air, jadi filtratnya itu menjadi encer saat berpendah ke kortex pada ansen dan lengkung Henle. Kayak gitu teman-teman. Ini agak rumit sih gambarnya, tapi teman-teman sebentar aku share dulu ya. Oh, tubulus proksimal. Proksimal. Nah ini teman-teman, ini kan jadi darah itu kan masuk ya, dari arteri FRN, masuk ke kapsula bauman. Nah, lengkung Henle itu ini nih, yang ini, apakah? Oh, lupa. Gak pake anotet. Jadi, ini nih. Ini ada yang bagian yang tipis, ini ada yang bagian tebal. Jadi tadi yang aku ceritain, lengkung Henle itu ada dua bagian, ada yang tipis, ada yang tebal, kayak gitu. Ini tuh lengkung Henle, ini kapsula bauman. Terus, akhirnya, ini adalah duktus pengumpul yang paling ujung sini. lanjut ke soal berikutnya, persamaan kondritus. Eh, Kak, yang absorpsi gimana tadi ya, Kak? Iya, kenapa? Tadi kan reabsorpsi, kalau yang absorpsinya, Kak. Absorpsi apa nih? Gimana, Wak? Air. Halo, halo. Eh, Neng, kesehatan, Kak. Teman tadi, Kak. Oh, jadi ini gini, sebenarnya, kalau di ginjal itu, adanya reabsorpsi, jadi kan darah nih, darah kan difiltrasi nih, airnya diambil, terus ion-ionnya diambil, kayak gitu. Nah, kalau misalkan tubuh, itu masih butuh, jadi proses reabsorpsi itu adalah pemindahan dari si filter tadi, yang udah difiltrasi ke tubuh, kayak gitu, namanya reabsorpsi. Nah, pertanyaan, jadi istilahnya di ginjal itu reabsorpsi, bukan absorpsi, kayak gitu. Karena sebenarnya, dia udah mau dibuang, tapi ternyata tubuh itu masih butuh, jadi diambil lagi ke tubuh, kayak gitu. Gitu ya, Akwam? Iya, Kak. Oke. Jut, ya. Apa nih? Lanjutnya, persamaan kondrisipes dengan osteositis. Aku mau nanya dulu deh, sama, siapa? Iqmal. Iqmal, kondrisipes contohnya apa? Semacam tumbuhan. Kak, itu tuh. Lupa lagi. Soalnya biologi di sekolah saya, satu tahun aja, Kak. Oh, oke, oke, oke. Kondrisipes itu, ikan bertulang rawan, sebenarnya. Ini bukan tumbuhan ya. Tadi siapa? Tadi ikmal. Ya, jadi aku bahas, oke ya. Belum dibahas. Pandrisipes itu, sebenarnya adalah, aduh, bentar, hidungku gatel. Jadi, ya, paling banyak sih ikan sih. Jadi, dia tuh punya rangka, atau, rangkanya itu dari tulang lawan, atau arti lagu, kayak gitu. terus dia punya jantung ruangnya dua, terus punya sirip ekor hetero, serkal, kayak gitu. Mungkin teman-teman yang lain tahu, contohnya dari kondrisipes, ada yang mau jawab? Ikan pari. Ikan pari. cakalir. Terima kasih. Benar sekali. Jadi, contohnya kondrisipes, atau ikan bertulang rawan, itu ikan pari. Mudahnya gini deh, teman-teman. Lihat kan kalau misalnya ikan pari, berenang gitu kan, kayak, kayak, gak ada tulangnya gitu. Karena dia tuh tulangnya, tulang rawan, cuman kelihatan siripnya gitu, kelihatan ekornya, kayak gitu. Nah, satu lagi, kan itu kondrisipes. Yang satu lagi, ada yang bisa nyebutin, contoh osteosipes, contohnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini kebalikannya kondrisipes. Kalau kondrisipes kan tadi, rangkanya dari tulang rawan. Iya? Jadi siapa yang mau jawab? Email apa Mel? Yang bertulang belakang, bukan kak. Yang punya tulang, jadi iya, contohnya apa ikannya? Kayak ikan lele gitu. Selain lele apa nih? Selain lele. Apa nih? Apa-apa? Coba, coba. Yang mudah deh, yang teman-teman tahu, ikan harian. Oke, boleh lah ya. Kalau ikan laut deh, ikan laut, jangan ikan darat. Jangan, jangan. Ikan laut, ikan langkut. Kalian tahu Scott Emulsion nggak? Aku tahu, kak. Itu ikannya, ikan apa tuh? Laut. Ikan paus. Bukan, bukan. Landu omegas. Bukan. Ikan kot. Bener tuh ada yang jawab tadi. Ikan kot. Nah, ikan kot itu salah satu contoh estesi test, karena dia punya tulang sejati gitu. Contohnya tuh ikan kot. Yang mudah ya, di laut gitu. Kalau lele itu kan, mungkin teman-teman bentuknya agak beda dibandingin struktur-struktur ikan pada umumnya kan, pistes pada umumnya. Tapi kalau misalkan kot kan jelas nih yang kepala disini. Seperti gitu. Gitu. Jadi, mana tadi? Oh, kalau osteositis itu ciri-cirinya tadi ya jelas ya, karena berkebalikan dari si kondisi test, dia itu rangkainya itu dari tulang sejati, siripnya berpasangan, terus punya dua sirip dorsal, terus kayak fertilisasinya dia eksternal gitu, itu ditemukan di air laut dan air tawar. Nah, kalau si kondisi test yang tadi yang tulang rawan itu cuma ada di air laut. Jadi, kalau misalkan teman-teman mengkonsumsi ikan-ikan air tawar, itu pasti semuanya osteositis. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Kalau kondisi test, siripnya kenapa? Kalau kondisi test, siripnya itu sirip ekor heteroserkal. Bentar ya, ada gambarnya. Teman-teman bisa googling si heteroserkal itu gimana. Heteroserkal. Susah jelasinnya. Kayak, kalau teman-teman biasa gambar ikan kalau masih SD yang V gitu, itu maksudnya heteroserkal. Kayak gitu. Itu siripnya. Kalau yang kondisi test. Kenapa kondisi test cuma ada di laut? Karena memang maksudnya ini ciri sekarang maksudnya gitu. Bukan sebab akibat gitu. Kebayang nggak maksudnya Arief. Jadi memang saat ini belum ditemukan ada kondisi test yang hidup di air tawar. Kayak gitu. Oke. Oke. lanjut ya. Ciri-ciri walang sangit yang tidak dimiliki oleh nyamuk Anopeles adalah? Kagi 6. Halo, Anggi. Kiri kagi 6 nggak, Kak? Kemarin jelaskan. Bener nggak ya? Walang sangit nama ilmiahnya apa? Anggi, tahu nggak? Kak, nggak tahu. Namanya Leptos Leptokorisa Oratorius Terus Ordonya apa? Ada yang tahu? Ordonya apa? Susah sih Bang ini mengambil ini banyak. Ordonya itu dia Hemiptera Kenapa namanya walang sangit, Kak? Karena dia punya pertahanan diri yaitu dengan mengeluarkan aroma yang menyengat atau kalau bahasa Jawa walang sangit-sangit artinya bau busuk gitu kan. Nah, ciri-cirinya dia memiliki 6 kaki yang terdiri dari 2 kaki belakang terus 2 kaki tengah sama 2 kaki bagian 2 kaki di bagian perut atau dada depan kayak gitu. Sedangkan Anopeles kakinya ada berapa? Anggi 4 kaki kakinya 4 yakin Inseknya masih 6 masih 8 Bener kakinya 6 bener-bener kakinya 6 tapi ada tapi-nya kalau misalkan tadi kan kalau walang sangit kan posisinya tadi 3 daerah gitu kan kalau misalkan si ada yang panjang ada yang menek tapi kalau si Anopeles ini nyamuk kalau si nyamuk itu kakinya sama panjang kayak gitu jadi berkaki 6 salah oke yang B mulut bertipe menusuk dan menghisap kalau si walang sangit mulutnya itu fungsinya itu menusuk dan menghisap cairan tumbuhan kayak gitu untuk walang sangit kalau si Anopeles mulutnya kayak gimana? sama nggak? ya belum denger Kak Anopeles nyamuk 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 sama aja kalau nyamuk iya berarti menusuk dan menghisap juga kan jadi menghisap kulit kita terus menghisap darah kita kan jadi sama jadi mulutnya itu sama-sama untuk berfungsi untuk menusuk dan menghisap cuman bedanya yang satu menghisap cairan tumbuhan yang satu menghisap darah manusia kayak gitu terus yang C yang C tipe ekor tipe ekor kalau yang walang sangit itu ekornya kayak gimana? kok nomor 9 Kak itu berbau busuk yang C nya kok kenapa? nomor 9 Kak ashabirullahalazim oh ya maaf berbau busuk maaf 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 berbau busuk dua-duanya berbau busuk gak? walang sangit doang sih Kak mungkin iya bener-bener bener banget kalau nyamuk bau busuk mungkin kita udah haters banget ya sama nyamuk kayak gitu karena lebih banyak yang beredar kan? enggak cuman nyamuk doang yang bau busuk bersayap dua bersayap empat bukan Kak gimana-gimana? kalau walang sangit sayapnya berapa? dua dua jadi kalau misalnya walang sangit itu kan kalau mudanya dia gak punya sayap ya kalau dewasa dia dua pasang sayap oke bener kalau nyamuk nyamuk aduh ada kalau nyamuk dua pasang juga Kak dua dua juga Kak ah nih ayo bedakan dua pasang atau dua sayap kalau dua sayap itu sepasang kalau dua pasang berarti empat sayap ayo iya Kak yang dua pasang Kak dua pasang kebalik jadi yang punya dua pasang sayap itu si walang sangit yang nyamuk itu cuman sepasang cuman dua sayap sepasang jadi kiri dan kanan aja terus terakhir apa itu lagi? metamorfosisnya sempurna dua-duanya metamorfosisnya sempurna gak? iya Kak jadi kalau misalkan jawaban soal ini ciri-cirinya walang sangit yang gak dimiliki nyamuk anopeles yaitu berbau nyamuk anopelesnya nyamuk anopelesnya kayak mana ya Kak? nyamuk nyamuk anopeles itu nyamuk nyamuk yang biasa bereda juga sebenarnya jadi teman-teman kalau misalkan nyamuk kalau misalkan dari dari menggunakan mata aja itu agak sulit membedakan ini anopeles atau yang lain gitu tapi sebenarnya strukturnya sih sama-sama aja mungkin teman-teman khasnya dulu pernah diajarin kayak oh ini nih dbd yang ada hitam putihnya kayak gitu itu kan sebenarnya dari jarak deket aja ya bisa terlihat kayak gitu sama kalau misalkan nyamuk nyamuk anopeles itu mirip cuman dia itu bukan sebagai faktor dbd tapi sebagai faktor malaria kayak gitu penyakit malaria itu faktornya si nyamuk anopeles kayak gitu lanjut ya lanjut lanjut pada situ kinesis sel hewan pengurutan cincin sel membagi sel menjadi dua anakan cincin kontraktil dibentuk oleh struktur berikut ada yang mau jawab ini sepertinya ini sepertinya sentriol yang mana ini sepertinya pulis gak sih ada yang jawab sentriol ini mau bentuk cincin kontraktil cincin kontraktil ayo jawab siapa sentriol atau tadi siapa ada yang jawab mikrotubulus kita lihat jawabannya adalah tadi aku udah bikin kunci baca kunci dulu 10 kan sitokinesis sel hewan itu setelah fase jadi kalau telovase berakhir baru sitokinesis sel hewan itu berjalan kan terus telovase akhir itu ada si benang-benang spindle ingat gak yang gini-gini gitu nah terus dari benang-benang spindle itu terbentuk cincin kontraktil yang terbentuk dari mikrofilamen yang menyempit di daerah bekas bidang ekwator kan bidang ekwator disini nih itu ada mikrofilamen mikrofilamennya itu dia berkumpul gitu menyempit jadi si cincin kontraktil kontraksi ke arah dalam menyebabkan celah yang mendalam pada permukaan sel diikuti dengan pembagian isi dua sel secara terpisah jadi karena itu kontraksi terus keutup masing-masing terus jadinya terpisah jadi jawabannya terbuat dari apa mikrofilamen oke inget-inget hati-hati ya mungkin ada yang jawab kak benang spindle sebenarnya benang spindle itu cuma dipakai ya bener sih ada disitu pada akhir telepase tapi yang bikin cincin kontraktilnya itu bukan si benang spindle tapi si mikrofilamennya oke ini jebakan sih kayak banyak siswa-siswa yang kayak jawabannya enggak kak benang spindle ya enggak salah sih benang spindle ini memang ada disitu tapi bukan benang spindle yang ngebentuk si cincin kontraktil gitu itu filamen aktin atau filamen myosin ya kak kalau itu mikrofilamennya kenapa kenapa tadi Anggi pertanyaannya itu filamennya itu filamen aktin atau myosin kalau filamen aktin sama myosin itu biasanya ditemukan di mana waktu interfase enggak sih waktu interfase ya sebenarnya aku sendiri belum baca ya Anggi tapi seingat aku kalau misalkan di aktin atau myosinnya itu enggak enggak apa ya enggak enggak didefinisiin gitu sih apakah itu 100% aktin atau 100% myosin kayak gitu kebayang enggak maksudnya yaudah kak lanjut aja maaf ya nanti aku jawab pertemuan berikutnya ini jadi PR buat aku ini mudah nih soal berikutnya nomor 11 yang merupakan nama suku pada tingkat takson hewan family apa nih ranun culase apa pasir reformes apa hepatikopsida apa phring diledale atau geospiza ayo jawab ini mudah mudah ayo family 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 ayo ayo apa family kalau ujungnya aleh kalau kalau genus apa genus akhirannya biasanya genus tuh tuh takson genus takson lupa 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 kak coba kita urutin ada kingdom ada divisi atau film ada kelas ada kelas ada ordo ada family ada genus baru spesies ya kan oke kalau misalkan tingkatan takson hewan dicirikannya kodivisi itu biasanya ujungnya pita kalau misalkan film ujungnya opsida kalau misalkan kelas ujungnya biasanya apa ya kelas tuh banyak soalnya oh ini aja deh family biasanya ujungnya ales dan genus ujungnya ales ales terus kalau genus itu acae jadi yang mana yang paling bener yang mana hepatic opsida enggak hepatic opsida sida bentar bentar hepatic opsida kenapa aku bikinnya ranukulasi bentar kayaknya aku yang salah salah kunci sebentar guys ranukulasi ranukulasi itu dia kan oh iya itu tumbuhan stafir lo maaf bener-bener jawabannya hepatic opsida maaf ya guys aku bikin ranukulasi terus kayak baru mikir perasaan itu tumbuhan ranukulasi tumbuhan maaf ya bener-bener jawabannya hepatic opsida oke lanjut guys sebentar ya hepatic opsida hal berikut yang tidak terkait dengan rekayasa genetik langsung aja ini mah dijawab tadi udah bahas plasmid nih jadi apa nih kira-kira jawabannya ada yang mau jawab ada yang mau jawab iis mau jawab iis apa is jawabannya is mungkin yang D apa tuh apa tuh D apa tuh enzim restriksi enzim restriksi bener gak ya bentar kita bahas satu-satu ya ada peptidoblikan ada dnl gase ada dna rekombinan ada enzim restriksi ada plasmid nah kalau tadi kan temen-temen aku udah jelasin ya plasmid tuh apa kayak gitu kan nah terus plasmid udah berarti gak usah dipahas aku mau jelasin dulu dna legase dna legase itu dia tuh enzim yang digunakan untuk menggambungkan potongan dna yang kita mau pakai nih dengan potongan gen dna yang lain atau kita mau masukin dna yang kita mau ke plasmid itu digunakan namanya dna ligase yaitu enzim nah kalau dna rekombinan itu adalah dna yang dna yang kita inginkan dan dikombinasikan dengan dna lain kayak gitu misalkan kalau misalkan di farmasi itu kita bisa menggabungkan dna manusia terus kita tempel dengan dna mencit untuk perkembangan biaya perkembangannya aja kayak gitu nah itu namanya dna rekombinan jadi udah gak murni dari dna suatu suatu spesies kayak gitu nah enzim restriksi endonuklease itu enzim yang berfungsi kalau tadi dna ligase itu buat lem buat nempel kalau restriksi itu buat gunting dna yang kita mau itu namanya kita pakai enzim endonuklease kayak gitu jadi inget ya kebalikannya ligase itu lem kalau restriksi itu gunting kayak gitu nah kalau plasmid kan tadi udah aku jelasin ya jadi jawabannya adalah hal berikut yang tidak terkait dengan reka-rekaid adenitik adalah pepidoglycan ada yang tahu pepidoglycan itu apa ada di ada di siapa di bakteri kak yuk bakteri apa yang lebih banyak prokari kaya bakteri bukan 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 itu maksudnya bakteri gram positif apa gram negatif yang punya pepidoglycan lebih banyak dimana ungu ya ungu atau merah sih nah lo ungu apa merah nah lo ayo inget-inget gram positif apa gram negatif yang punya pepidoglycan lebih banyak warnanya ungu itu gram positif iya warnanya ungu bener gram positif jadi ada pewarnaan gram kenapa bakteri gram positif itu jadi warna ungu karena dia mau punya pepidoglycan yang lebih banyak dibanding bakteri gram negatif jadi kalau misalkan bakteri gram negatif kalau diwarnain warnanya jadi pink ya pink lah ya aku gak bisa bilang merah sih itu agak pink pink gitu gitu teman-teman karena tadi kalau pepidoglycannya dibak dari gram negatif itu dia tipis selapis gitu kalau misalkan si pepidoglycan di 2 gram positif dia tebal kayak gitu oke lanjut mana ya jadi jawabannya pepidoglycan yes bener karena pepidoglycan gak berkaitan sama rekayasa genetik lanjut efek pemanasan global bagi ekosistem perumbu karang yang menyebabkan kematian karang aduh ini mah mudah sekali aku mau minta tolong FUKO nih ya ti jawab karena yang A tingkat pemutihan karang yang tinggi tingkat pemutihan karang yang tinggi oke kalau misalkan Mufidatul setuju gak sama jawabannya sama aku jawabannya itu sih betul betul sekali jadi pemanasan global itu dampaknya pada trombok karang itu jadi si trombok karangnya harusnya warna-warni ya teman-teman jadi mati nah kalau mati itu ciri-cirinya adalah si trombok karangnya itu warnanya putih gitu jadi apa kalau misalkan teman-teman tahu kalau warna yang rambut ada bleaching nah itu persis sama banget jadi jadi gak ada warnanya gitu gara-gara di bleaching itu teman-teman efeknya kayak gitu ya terus lanjut contoh cacing dapat menyeburkan perlahan pertanian nah lo nah lo aku mau jawab ikmal ikmal jawab ikmal ikmal halo 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 wah kacang kacang oke tiara aja tiara 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 jawab tiara wah tidak dijawab juga Sopo ini mau jawab aku aku jawab ini apa contoh cacing yang dapat menyeburkan dalam pertanian wah cacing-cacingan pada gak jawab ini kak tanya saginata kenapa soalnya ada dua kak tanya-tanya saginata itu antar cacing kita pada pada pigi sama cacing kita sama pada kerbau nah karena kalau pada kerbau kan dia bisa jadi pupukan jadi saya mikir saya lupa tanya saginata itu yang di babi atau yang di kerbau loh aku ketawa oke 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 mari kita bahas cacing-cacingan yang menarik oke langsung dari nomor yang B aja dulu ya tanya saginata kita bungkus buat nanti fasciola hepatica ini sering banget keluar dari UN kali ya aku mendengar ini dia itu cacing parasit dan karena ibunya hepatica kenapa sih kak namanya hepatica karena ini dia cacingnya itu parasit di hati kayak gitu jadi namanya fasciola hepatica hepatik itu kan hati ya kayak gitu nah terus dia menginfeksi hati di mamalia dan salah satunya eh termasuk di dalamnya juga menginfeksi di hati manusia kayak gitu terus yang berikutnya yang C itu klonorcis sinensis bukan camellia sinensis ya camellia sinensis mate kalau noreci sinensis sama kayak si sama kayak si apa namanya sama kayak di si hepatica dia itu hidupnya di dalam hati manusia tapi inang perantaranya itu ikan air tawar sama kayak hepatica juga dia bersifat parasit karena dapat menyebabkan kematian juga kayak gitu berikutnya ada lumbricus terestris lumbricus terestris itu nah ini dia yang dipakai dalam dikonsumsi bahan-bahan organik hidup dan bahan-bahan organik yang ada di tanah jadi jawabannya sebenarnya yang di ntar lu jawab di bawahnya dulu ya ada hirudo medisinalis medisinalis jadi hei hirudo hirudo itu kalau teman-teman lihat hirudo hirudo itu pasti lintah cuman lintah yang kayak gimana nih ke lintah itu banyak ya kenapa namanya medisinalis karena lintah ini digunakan untuk terapi medis di Eropa jadi namanya hirudo medisinalis karena dia dipakai untuk terapi nah ngebahas balik lagi ke tainia saginata ke apa sih tainia saginata tainia saginata adalah cacing pita parasit pada manusia yang menyebabkan penyakitnya namanya jelas aja tainia asis karena disebabkan oleh tainia saginata dan sisti sersos sisti astagfirullah sisti sersos sersosis pada sapi benar banget tadi Arief tapi ini disapi kayak gitu jadi sapi itu jadi host intermediate apa ya jadi perkembangan larvanya itu terjadi disisapi tapi sedangkan kalau misalkan di tubuh manusia itu udah jadi cacing dewasa kayak gitu nah tapi cacing ini gak berarti ketika di apa ya dikeluarkan oleh si sapi itu kan bentuknya udah cacing dewasa ya itu udah gak bermanfaat untuk tanah tapi malah bahkan berbahaya karena bisa menginfeksi manusia kayak gitu jadi jawabannya yang D tadi yang yang lumbrikus terestris kayak gitu inget-inget ya yang tanya saginata ini sering banget keluar itu buat itu menyebabkan penyakit pasi olah hepatika ya Allah ini mah sering juga keluar itu hepatik kalau misalkan hirudo biasanya hirudonya belakangnya diganti gitu misalkan spesies spesies yang lain tapi kalau teman ya ada yang mau bertanya halo tadi ada yang mau bertanya tanya saya gila tanya yang bikin cacingan itu ya tanya enggak cacing pita beda lagi lebih bahaya bukan cacingan yang yang ada iklannya kombinerin bukan bukan tadi ada ada yang nanya tadi putus-putus siapa Syamnya halo halo ada yang putus-putus ada yang putus-putus jawabannya yang yang D lumbricus terestris karena yang lainnya itu cacing parasit ke tubuh manusia gitu waduh oke mundur aja ya dari nomor 20 teman-teman aku boleh minta tolong di mute dulu jadi enggak menggema kecuali teman-teman mau nanya mungkin bisa raise hand aja atau baru nyalain kayak gitu soalnya ini di aku maaf banget menggema banget jadi aku enggak begitu jelas kalau ada teman-teman yang mau nanya kak maaf ya munggu aku aku lupa kak jenis nomor 13 tadi apa kak 13 cloning cloning kenapa cloning mel kan kalau cloning itu kita bisa membuat suatu individu itu identik gitu loh kak apa DNA materi genetik dari misalnya kayak contoh domba itu loh kak domba yang apa sih domba apa mel itu itu nanti hasilnya sama gitu mirip mirip gitu plek-jiplek gitu domba dulu ya mel jangan lupa benar-benar tapi jawabannya email benar benar jadi kalau misalkan kita mau punya keturunan yang identik itu caranya dengan menggunakan metode si cloning kayak gitu contohnya yang dari zaman aku sampai sekarang mungkin di textbook biologi SMA adalah kisah domba doli kayak gitu itu adalah salah satu eh bukan salah satu DNA cloning pertama yang dicobakan pada domba kayak gitu sedangkan kalau misalkan yang lain ini teman-teman aku bisa jelasin kalau misalkan rekayasa genetika itu biasanya kita menggunakannya untuk terapi gitu teman-teman jadi kalau misalkan teman-teman tahu insulin insulin kan sebenarnya diproduksi oleh tubuh kan tapi pada penyakit-penyakit tertentu kan insulin itu tidak bisa diproduksi nah cara mengembangkan insulin di luar tubuh manusia itu menggunakan rekayasa genetika kayak gitu kalau misalkan NV full fertilisasi ini kalau misalkan teman-teman tahu ini sebenarnya sudah banyak dikembangkan untuk manusia jadi dia ini perkembangannya itu eh perkembangannya mungkin teman-teman taunya apa ya bayi tabung kayak gitu itu adalah NV full fertilisasi kayak gitu oke lanjut ke nomor 19 berbagai macam ikan yang hidup bersama di kolam disebut oh ini mudah sekali ikmal ikmal mau jawab halo ikmal ya gimana kak nomor 19 apa jawabannya berbagai macam ikan yang hidup bersama di kolam ikannya tapi banyak ada lele ada ikan emas eh jangan mati nanti apa jawabannya kayaknya ekosistem ekosistem komunitas kak 20 bentar 20 tadi nomor 19 jawabannya adalah kan ikan ya tapi berbagai macam nih hidup bersama di kolam jawabannya adalah komunitas kenapa komunitas kenapa gak ekosistem kan kalau misalkan ekosistem itu udah ada nih unsur-unsur non-mahluk hidupnya kayak ada gas dan zat hara kayak gitu tapi kalau ini kan cuma dimention berbagai macam ikan jadi ini masuknya di komunitas kakak tapi kalau misalkan ikannya sama sejenis gimana misalkan lele semua nah itu namanya populasi kalau lele namanya apa individu tadi dia mau nanya kalau populasi gimana populasi itu misalkan lele tapi jumlahnya ada lima lele itu namanya populasi lele tapi lele aja gitu gak ada lele campur ikan mas gitu populasi kebayang gak tadi siapa yang pernah nanya ya ya kebayang kak oke lanjut ya ya Allah urin lagi yaudahlah ya ini penyakit jika urin seseorang banyak mengandung albumin dan protein nah loh mestinya kan mestinya ya teman-teman jadi kalau misalkan di kita mendeteksi penyakit seseorang bisa nih dari urin kita lihat ternyata di urinnya ada albumin nih sama ada protein kan mestinya gak ada ya normalnya itu albumin sama protein dan glukosa biasanya soalnya keluar ini nih albumin protein sama glukosa itu normalnya tuh gak ada di urin teman-teman jadi kalau misalkan tiba-tiba di urin seseorang itu ada albumin dan protein dan glukosa otomatis mengindikasikan ada sesuatu nih there's maybe something yang terjadi pada ginjalnya nih ada kerusakan nih itu nah kerusakannya dimana lah aku udah jawab oke nah ya iis iis mau jawab gak iis apa nih jawabannya iis mau jawab gak oh iis siap ilang gak suai siapa ya jawab arif arif mau jawab gak rif apa rif jawabannya rif waktu itu arif jawabnya c kenapa c rif kan banyak albumin kan soalnya albumin itu dia gak bakal masuk di glomerulus dua jembal betul sekali bener terima kasih rif jadi sebenarnya nih teman-teman jadi kalau misalkan albumin itu mestinya tuh gak masuk di glomerulus tapi kalau misalkan ada kerusakan pada pada alat delirasinya pada glomerulusnya teman-teman albuminnya tuh jadi ada gitu jadi ikut keluar gitu mestinya kan enggak jadi jawabannya kerusakan alat delirasi dalam ginjal nah tapi bisa gak kak yang eh kerusakan total ginjal kita gak bisa mengedefinisikan itu kecuali kita lihat indikator-indikatornya lain seperti ini kan kalau disini ada bumi sama protein aja ya kita bisa deteksi gak ada urea berlebihan atau misalkan ada glukosa juga yang terbuang di urin baru kita bisa kesimpulkan ada kerusakan yang total pada ginjalnya kayak gitu nomor berapa nomor berapa ini 18 17 17 yang tidak termasuknya gak kelihatan kak kenapa kenapa kak iya soalnya dia tuh gak kelihatan kak oh iya yang lain teman-teman kelihatan gak 17 nya enggak kak kelihatan kelihatan kak kurang bawah enggak kelihatan kak bentar ya diulang share screennya sekarang kumaha kumaha belum belum kak wah iya waduh waduh iki loh iki loh yang paling bawah saya tak gedein ampun iki yang tidak termasuk fungsi epithelium adalah mau minta jawab email 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 apa email yang gak masuk fungsi epithelium sekresi kak gak tau itu epithel tuh yang mana aku mau nanya dulu aduh epithel tuh yang mana guys epithel tuh yang mana jaringan jaringan ya ya masuknya di jaringan jaringan dimana tuh mas tadi siapa tujuh banyak mbak epithel tuh paling mudahnya gini epithel itu dia kan menutupi bagian luar dari tubuh ya kayak gitu dan melapisi organ melapisi pembuluh kayak gitu dan rongga kayak gitu itu sih nah epithel itu yang tidak termasuk nih ada sekresi ada absorpsi ada proteksi oke kita ngebahas proteksi jelas aja dia paling luar otomatis dia memerankan fungsi proteksi kan otomatis yang gak karena kan dia paling luar gitu kan nah terus tadi mana oh nih terus sekresi dia beberapa epithel itu bisa mensekresikan oke mudahnya gini kalian tau keringat nah itu disekresikan oleh epithel kayak gitu absorpsi jelas proteksi kenapa kenapa iya diginjal proteksi jelas ya tadi ya karena dia paling luar tempatnya dia memperuntuk sama absorpsi benar jadi yang gak berperan yang gak dimainkan oleh epithel adalah kontraksi jadi sebenarnya yang berkontraksi itu bukan epithelnya teman-teman tapi ototnya kayak gitu bayang gak misalnya kebaliknya gini kan kulitnya bisa bisa mengerucut gitu kalau misalkan kedinginan itu yang kontraksi sebenarnya si ototnya gitu oke nomor 16 stomata tumbuhan membuka ketika ini mudah sekali ini SMP kayaknya deh mau tolong jawab Sri Sumarsi apa Sri jawabannya Sri halo halo Sri wah 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 tidak dijawab yaudah pindah dulu ya Tiara Tiara maaf aku luar masuk oh yaudah yaudah oke Tiara Tiara mau jawab Tiara stomata tumbuhan membuka ketika apa Tiara wah raono oke yoke sopo ya mufidatul mufidatul stomata tumbuhan membuka ketika mungkin enggak yakin jadi stomata itu tapi jawabannya benar oke jawabannya benar kok stomata itu membuka saat volume air sel penjaga tinggi yang kedua ion K plusnya sel penjaga banyak jadi volume air tinggi terus ion K plus sel tinggi terus yang ketiga CO2 tanaman sedikit yang keempat pH sel penjaga tinggi jadi jawabannya yang A volume air sel penjaga tinggi bukan sedikit tinggi ini juga yang B kebalik yang C kebalik yang D kebalik yang E juga kebalik jadi jawabannya A oke nomor 15 nomor terakhir pernyataan yang tidak tepat mengenai akar adventif adalah mau minta jawab Fukon Fukon Yati Mogo jawabannya yang dihasilkan oleh jaringan akar bukan yang E yang E betul betul sekali jadi akar adventif itu kan akar yang tumbuh tidak pada tempatnya bertujuan untuk bertahan hidup jadi dia itu namanya juga akar jadi dihasilkan oleh jaringan akar eh salah kan ini yang tidak tepat jadi yang tidak tepat itu dihasilkan oleh jaringan akar gitu terus kalau yang lainnya penguatan sukur jelas banget karena dia itu adventif kan supportive gitu bantu penyerapan oksigen benar bantu penyerapan air benar benar diinduksi oleh cengkapan lingkungan benar yang salah dihasilkan oleh jaringan akar oke kita pindah ke paket berikutnya kita mundur dari nomor 20 aja biar mudah nomor 20 kelihatan gak teman-teman yang ini kelihatan gak sama soalnya sama soalnya oh ini nih aku suka nomor 15 bagian otak emang atur suhu tubuh ayo 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 jawab jawab hipotalamus hipotalamus apa talamus hipo yakin harusnya tapi jawabannya adalah hipotalamus oke pertanyaan berikutnya hipotalamus itu mengatur apa aja soalnya suhu tubuh hipotalamus suhu tubuh terus apa lagi lupa kak oke hipotalamus itu sebenarnya ada fungsi yang lebih utama ya sebenarnya gini menjaga suhu tubuh itu masuknya namanya di homeostasis ada ada homeo sama ada namanya homeostasis jadi memastikan dan memartakan semua season tubuh itu berjalan stabil jadi itu fungsinya hipotalamus selain itu hipotalamus juga menghasilkan hormon-hormon yang mengendalikan produksi hormon di kelenjar tituari jadi fungsinya itu nah aku mau nanya ada yang tahu hipotalamus menghasilkan hormon apa kayaknya ini sering deh soalnya ada yang tahu ada yang tahu stimulating apa gitu kak apa 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 stimulating banyak nih hormon banyak nih yang depannya stimulating ada namanya CRH ada yang tahu CRH sama ACTH ACTH men dipituari salah-salah CRH yang di atas jadi hormon CRH itu adalah hormon pelepas corticotropin gitu jadi jadi ini hormon ini terlibat dalam respon tubuh terhadap stres fisik dan emosional gitu jadi kalau misalkan terjadi stres pada tubuh fisik dan emosional itu si hormon CRH ini bahkan lepas gitu dari hipotalamus gitu oke ini udah sama oh salah deng dulu nomor 16 Z yang akan menunjukkan reaksi positif terhadap Uji Benedik jejeng jejeng Uji Benedik ayo jawab Tiara 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 gak mau jawab Anggik 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 nomor 16 apa Anggik halo aduh tidak ada yaudah aku jawab nomor 16 apa wawam eh salah ini halo aku wawam wah aku dikacangin gulukosa bukan kak gulukosa bener ini udah pernah praktikum belum di sekolah kayaknya ini jadi hujan praktikum seru pernah siapa tuh tadi ada yang bilang pernah halo Tiara ya jadi reaksi Benedik ini akan positif pada glukosa bener sekali jadi apa namanya warnanya tuh nanti merah gak oran sih merah tua gitu merah bata kali ya orangnya bilang kayak gitu jadi Regen Benedik ini akan positif pada glukosa jadi jawabannya yang aduh ini diklusin kak nomor 15 43 hipotalamus yang 5 15 nomor 14 pernyataan yang benar menjelaskan penyebab kelapa mengalami pertambahan diameter batang kenapa tuh kenapa guys diameter batang diameter batang kelapa itu kelapa ingat kelapa kalau ada yang bilang kak ada kambiumnya gak ada itu monokotil kayak nangis apa dong kalau misalkan gak ada mengalami pertumbuhan sekunder siapa tadi jawab aku tiara ya aku muvida muvida masih kurang tepat muvida yang ini bukan kak yang pertumbuhan jaringan kak parenkim ke arah luar jawabannya benar yang D pertumbuhan jaringan parenkim ke arah luar yang tadi muvida kan jawab A ya mengalami pertumbuhan sekunder karena pertumbuhan sekunder jelas ya oleh kambium jadi gak mungkin dikelapa ya jadi jelas-jelas yang A salah oke diinget-inget lagi mengalami pertumbuhan sekunder udah jelas-jelas kambium tadi aku udah bilang ini kalau ada yang jauh kambium tak kayak perhatian itu mengalami pertumbuhan tengunder udah jelas enggak atulah kalau apa gak ada kambiumnya yang bener yang D pertumbuhan jaringan parenkim ke arah luar jadi parenkim tuh bisa bertumbuh ke arah luar jadi bikin dia tetap ada lingkarannya gitu loh gak kayak oge yang selurus gitu doang oke lanjut nomor ada yang ngecat lagi siapa ngecat oke yang G gak apa-apa bawang merah merupakan modifikasi dari organ ayo jangan yang jawab bentar aku milih dulu iis iis apa jawabannya iis bawang merah bawang merah akar bukan kak yakin gak bener gak kain gak ada yang punya jawaban yang lain buah kak matang bukan kak matang ada yang buah ada yang buah kalian yakin gak jawabannya yakin buah buah siapa tadi jawab buah akar bukan kak ini ada yang jawab akar oke ini emang yang emang aku dari tadi aku aku punya alasan kenapa aku dari tadi ketawa emang hampir selalu salah sih jawabannya jadi teman-teman sebenarnya bawang merah itu bawang merah itu modifikasi antara daun dan batang jadi dia yang jawabannya adalah daun oh daun iya daun gak kebayang kak daun gak kebayang kan tapi emang sebenarnya dia itu modifikasi dari daun jadi kan jadi umbi pada si bawang itu modifikasi daun dan batang yang menyimpan air terjadilah si bawang-bawangan itu gitu makanya selalu hampir selalu salah tapi jawabannya adalah daun gitu lanjut ya nomor inget-inget ya kalau yang keluar lagi bawang merah merah berodifikasi dari daun inget-inget ini harus inget nih supaya aku dari tadi ketawa karena ini hampir gak pernah bener jawabannya lanjut dalam kondisi lingkungan yang tidak mengutungkan maka bakteri akan melakukan pertahanan dengan membentuk seru sekali ini jawabannya ikmal apa ikmal jawabannya mal ikmal jawabannya apa berapa itu apa maaf 17 ya 12 12 12 ini 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 yakin kapsit jawabannya yang benar adalah yang gak sih kak kapsit yakin bukan aku jadi ikut-ikutan aja ntar tadi nomor berapa 12 12 jawabannya belum benar juga tadi siapa yang bilang kistak salah ada yang jawabannya endospora gak endospora apa endospora itu kayak membran ganda gak sih kak sebenarnya gini teman-teman biasanya ini emang gak kejawab karena sebenarnya biasanya endospora itu gak teman-teman nganya dari spora kak spora endospora itu merupakan salah satu fase bakteri eh merupakan sebuah fase yang dilakukan oleh bakteri contohnya kayak basilus atau clostridium jika pada kondisi yang tidak kondisi lingkungan yang tidak mengutungkan jadi jawabannya endospora kayak gitu jadi jangan terkecoh karena kak ada spora-sporanya enggak ini endospora itu fasennya si bakteri malah gitu jadi jawabannya ini endospora oke lanjut nomor 17 aliran darah keluar jantung dipertahankan mengalir ke dalam aorta sehingga tidak jadi aliran darah balik oleh katup asik-asik ngomongin katup-katup ada bikus pidus ada bikus pidus ada mitral mau minta tolong jawab siapa ya mufidatul deh mufidatul apa jawabannya lupa kak inget-inget ya inget-inget ini seru nih aku dari tadi gue rasa oh ini kayaknya seru aku juga sering lupa soalnya jadi ini jawabannya semilunar semilunar awarta jadi semilunar awarta itu kan adalah salah satu katup yang mempertahankan aliran darah yang keluar dari jantung jadi dia tuh jadi kalau misalkan dia udah keluar ke aorta ke aorta terus ke arteri itu dia tuh gak balik lagi ke jantung kayak gitu jadi katupnya namanya semilunar awarta mau nanya ada yang tahu kalau katup bikus pidus sama trikus pidus gunanya buat apa ayuh ayuh ini lucu nih bikus pidus sama trikus pidus nih ini sepasang kok sepasang semasang ada yang tahu gak aku mau minta siapa ya siapa ya siapa ya Riff tahu Riff jawabannya Riff gak tahu ya oh iya westa jawab aja nah ada yang namanya katup bikus pidalis jadi katup bikus pidalis itu mencegah aliran balik dari ventricle kiri ke artrium kiri kalau trikus pidalis dia mencegah aliran balik dari ventricle kanan ke artrium kanan nah kak bedanya apa bikus pidalis sama trikus pidalis jadi si bikus bi itu kan artinya dua kalau misalkan trikus itu tri jadi dia tuh ada tiga buletan gitu teman-teman kak kenapa yang trikus trikus pidalis itu lebih trikus pidalis berarti ada tiga kan karena dia kan dia mencegah aliran balik dari ventricle kanan dan artrium kanan yang alirannya tuh lebih kencang dibanding ventricle kiri dan artrium kiri kayak gitu jadi jawabannya tadi yang semilunar awarta oke soal terakhir nomor sepuluh mau dijawab sama ii iis parenkim umbi daun merupakan tempat cadangan makanan pada tumbuhan umbi daun umbi daun iis jawabannya apa bawang bawang benar karena tadi ya jawabannya adalah parenkim umbi daun yaitu jaringan parenkim yang berfungsi menyimpan cadangan makanan karena memiliki fakula yang besar parenkim umbi daun termasuk termasuk dalam lambi lapis terbentuk dari tumpukan daun yang tertusun rapat dalam format roset roset tuh kayak bunga gitu numpuk-numpuk kalau kalian tau ros nah ros kan numpuk-numpuk itu namanya roset umbi daun dibentuk oleh kelompok bawang-bawangan sudah benar jawabannya umbi ini tidak mengakumulasi karbohidrat dalam bentuk polisakardida melainkan pembesaran terjadi karena berkumpul cairan di sel-selnya jawabannya yang tadi adalah bawang oke gak boleh ada salah lagi ya kelompok saintek 4 ingat kalau bawang itu daun modifikasi apa daun oke untuk pertemuan hari ini karani cukup sampai sini sampai ketemu di pertemuan biologi-biologi berikutnya bersama aku akarani atau sama kak siapa aku lupa aku lupa deh kita cuma berdua kok teman-teman jadi kalau misalkan nanti kangen-kangenan bakal ketemu kita berdua doang aja kok terima kasih kelompok saintek 4 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ikmal 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 halo kak apa tadi kondrisitas ikan atau tembuhan kondrisitas tadi apa ikan atau tembuhan oh ikan 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 ya bukan tembuhan malung kak satu tahun biologinya kelas berapa itu biologinya kelas 10 aja berarti harus di berdalam lagi ya banyak-banyak belajar lagi belominya ini gak ada yang tidur kan coba semuanya gak ada yang tidur enggak tadi dipanggil-panggil ada yang gak jawab aman 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 coba 1 2 3 4 5 6 7 kak enggak enggak my hope ini ini silka jangan lupa ya dokumentasinya boleh video video atau video terus nanti rumah namanya diganti sesuai dengan yang kakak kirim di grup ya ya kak oke ya dah kita tutup kelas sesi 2 selamat menikmati selamat menikmati